Halo Tribunas, selamat siang. Saya Dianza Falevi, wartawan Tribun Jawa Barut Aidil melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Dan kini saya berkesempatan berada di makam dari Syekh Muhammad Yusuf atau yang biasa dikenal dengan Baing Yusuf ya, Tribunas. Yang dimana merupakan salah satu tokoh penyebaran agama Islam di Kabupaten Purwakarta yang dimana makam ini terletak di belakang Masjid Agung Baing Yusuf dan kita sudah bersama Pak Iyeng salah satu keturunannya yang akan menjelaskan dan sampai ke sini lah. Nah ini dulu belum Purwakarta, masih Kerawang. Waktu itu ayahnya binah menjadi Bupati Kerawang. Dalam ya, bukan Bupati. Dalam Kerawang. Syekh Muhammad Yusuf ikut ke sini pada tahun 1800-an dan beliau ini membuka masjid di sini di Rumpulakarta ya di Kerawang, di Apdeling Kerawang membangun masjid pada tahun 1826. dan beliau mengajak untuk membawa para badai gagalupakuan yang tertinggal di Sinangkasih yang tertinggal di Sinangkasih untuk membawa ke Masjid Agung untuk bisa bersembahyang dan masuk-masuk Islam. Nah disitulah Syekh Yusuf membangun masjid pada tahun 1826. dan pada tahun idulah Syekh Yusuf bertinggal di sini. Dan salah satu muridnya adalah Syekh Nawawi al-Bantani dari Bantan ya. Nah ini dulu tempat pengajiannya Rumah Syekh Yusuf itu jadi Pak Imbaran Masjid. Lantas ini masih Sinangkasih belum jadi Purwakarta. Waktu itulah pada tahun 1818 itu Kerawang dipanggil dua ya. Kerawang Barat sama Kerawang Timur. Belum itu. Masjid Karawang pindah dari Kerawang pindah ke Wanayasa. Pada tahun 1818 Bupatinya itu Suryanata atau disebut Dalam Santri yang makamnya di Situ Wanayasa ya. Dan meninggal beliau itu pada tahun 1826 digantilah sama adeknya yaitu Suryawinata yang disebut Dalam Solawat. Karena beliau suka kalau ini suka kalau berkunjung suka baca solawat ya. Ya namanya. Jadi Dalam Solawat. Nah disitulah pada tahun 1800 karena meninggal saya itu Dalam Solawat itu membuka Purwakarta itu. Hijrah dari Wanayasa ke Sinangkas ini. Pada tahun 1830 disitulah baru dinamakan Purwakarta oleh Bupati Suryawinata emang mayoritas disini dulu itu agamanya apa Pak? Iya Pak. Sini kan tempat penyebaran agama Islam. Ini mayoritas disini agamanya apa waktu itu Pak? Agamanya itu Islam. Dulu sebelum penyebaran Islam? Islam ya. Untuk badaga-badaga yang dari itu di Sinangkasih disana. Yang sekarang Salapang Kori. Disitulah. Yang tertinggal ya. Dari dari Geluh Pakuan kepada ajaran yang tertinggal. Berarti mengislamkan para pasukan Geluh Pakuan yang tertinggal di Sinangkasih sebelum jadi Purwakarta ini melalui pesantren atau masjid yang didirikan. Membawakan masjid dulu. Bisa ceritakan seperti apa sih? Ya. Bisa ceritakan seperti apa? Banyak. Bisa diceritakan enggak seperti apa? Nah itu saya juga kurang tahu ya. Karena cerita orang tua dulu juga dari buku ini juga. Itu badaga Sinangkasih itu eh badaga Geluh Pakuan itu tertinggal di Sinangkasih makanya itulah saya isip membangun masjid untuk menislamkan membawa para badaga itu untuk bersembahyang. Nah mereka itu agamanya apa sebelumnya? Agamanya itu hidup Buddha. Hidup Buddha ya? Iya. Hidup Buddha. Dengan dibangunnya masjid ini berarti menjadi pusat penyebaran naga islam di Krokata? Barulah dinamakannya kaum. Nah itulah kaum dekat berkumpulnya orang-orang muslim kaum muslimin ya. Nah pada tahun 1854 Sahih Yusuf itu meninggal di rumah dunia dan bahkan semuanya sejarah perlawanan Sahih Yusuf terhadap kolonial Belanda sendiri berada apa sih Pak? Sahih Yusuf itu sudah melawan cuman berla'wah penyebaran karena belanda juga hal juga akut ya sejarah penyakar akut karus karena buru juga disini katanya ya orang tua itu bayi bayi mati atau bangi jari hujan begini agar belanda terkepulian disini Bagaimana memasak air tanah? 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 Bagaimana memasak air tanah 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 air Masjid Agung, ada tiangnya di jalan, yang sekarang sudah di kenyangak kubah itu, tiangnya itu aja, kenyangak kubah, tiangnya itu. Jadi peringgalan kubah yang masih ada sekarang apa aja itu? Cuman pedang. Pedang itu digunakan untuk? Pedang itu dibawa untuk berdakwah. Juga wakaf wakafnya ini. Masjid Agung sama tanah ini, makam sampai ke alun-alun itu. Bagaimana? 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 Nama saya. Namanya, Bapak? Namanya, Iin Soehin. Iin? Iin Soehin. Iin Soehin. Iin Soehin. Iin Soehin. Jadi seperti itu ya, terguna, sebab penyebaran kubah Islam mengambil keluar kata ini, yang berawal dari bagian Muhammad Yusuk atau yang biasa dikenal Mbak Yusuk ya. Di mana dia menyebabkan agama Islam di Pelakarta mulai dari tahun 1800an. di mana saat itu dia mulai mengislamakan dari para jurid- para jurid dari titetaran Sunda yang beragama Hindu-Buddha ya. Dan ini pun untuk kesusunan. Nah, sila-sila. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.